Selamat siang guys, hari ini kita berada di Hotel ISPAK, Yogyakarta. Saat ini kita sedang mengikuti sosialisasi pencegahan AHPND, Akut Hepatomrakeratik Necrosis Diseases, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya dan Birokrat Kawasan dan Kesehatan Lingkungan. Kita ikuti terus dan sampailah kita ke sesi tanya-jawab nanti. Harapannya untuk mendukung program pemerintah yang 5 tahun ke depan, 2024 kita dinaikkan ekspor kita di 250 persen. Ini tantangan buat kita semua. Bagaimana kontribusinya Pantai Selatan dan Yogyakarta untuk bisa menopang kegiatan atau program pemerintah yang berdicanakan itu. Maka oleh sebab itu, mari siang ini atau sore ini kita berdiskusi. Bagaimana untuk berdaya di Pantai Selatan supaya bisa naikkan produksi dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, saya buka aja termenya ya Pak ya. Jadi, pertama saya buka pojok sini dua orang, tengah dua orang, pojok sana dua orang. Saya mohon dibantu untuk maiknya. Pojok sini dua orang silahkan ditunjukkan kepada agar paket dan agar paket gunain dari peringatan. Silahkan yang sini dua orang, ibu dulu, ibu juga dulu dulu. Sebutkan nama dari mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Ini juga dijawab dengan Alatnya belum tersedia Nah ini mohon Pak Dijen untuk bisa ikut Turut membantu Pak Berikutnya Pak Ini Dengan 600 hektare untuk fami ini saat sekarang Kalau penghasilan per tahun atau hasil panen per tahun Dari Pak Haji Nuri yang nampung Pak Haji Nuri itu sampai 2000 ton per tahun Pak 2000 ton Nah ini ke depan yang sekarang itu mulai nambah-nambah lagi Harapan kami Untuk wilayah penghalang Nanti kita koordinasi sama anggota yang ada di sana Untuk IPAL Komunal kami sampaikan referensinya agar bisa Ditindaklanjuti Syukur-syukur Pak Ada tim khusus Dari pusat di wilayah Komalang Juga Tegal Karena perbatasan Tegal sama Komalang ini Sudah sangat rawan Jadi juga untuk inlet Juga untuk outlet Sementara itu Dulu Pak yang kami sampaikan Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Satu lagi Dua Tengah 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 Silahkan Nama dari masalahnya Pak Terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indra Febriyan Torokat Saya technical support di Tete Mata Hari Sakti Salah satu pabrikan pakan Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dan sampaikan juga Terkait dengan AHPND ini yang memang hampir setiap hari Pak Saya berputar dengan informasi terjadi kematian dini di wilayah pantai selatan ini Jadi pertama saya ingin menanyakan pada Ibu Naim Terkait dengan cara pengiriman sampel Atau SOP bagaimana cara kita mengirimkan sampel Karena beberapa kali kita mengirimkan sampel ke dinas Itu caranya berbeda Sebagai contoh di Jepara Kalau kita kirim sampel ke Jepara Itu kondisi udang boleh dengan kondisi udang yang sudah mati Atau diawetkan dengan alkohol Tetapi di BKIPN Jogja Itu tidak bisa menerima sampel udang yang mati Tetapi harus fresh atau dengan kata lagi hidup Untuk melakukan pengecekan AHPND Terkait juga dengan sampel air Untuk di Jepara itu tidak perlu ada pengesan Saya kira kalau air mungkin sama ya Di BKIPN juga sampel air tidak perlu dibekukan Tapi mungkin tadi sangat mencolok perbedaannya Bu Untuk sampel yang udang Itu harus gitu Kemudian yang kedua mungkin sedikit informasi untuk Pak Maskur Tadi di slide disampaikan bahwa Untuk di wilayah pantai selatan Jogja Purworejo dan Kebumen Cilacat itu Di bulan eh di tahun 2020 ini masih Belum ada kasus positif Sebagai informasi Pak Di wilayah pantai selatan ini sudah sejak bulan Juli Itu kasus kematian gini sudah ada Cuma mungkin untuk pengecekannya Lebih banyak di bulan Agustus Pak Untuk hasil led positifnya Yang ketiga pertanyaan untuk Bapak Pitoyo Ini pertanyaan yang sebetulnya saya hampir setiap kasus mendengarnya Pak Dan selama ini juga saya mempelajari Memang tidak ada obat di dalam budidaya udang Adanya mungkin hanya tindakan preventif saja Tetapi pertanyaannya adalah Apakah ada cara atau kiat-kiat khusus Yang bisa kita lakukan untuk menahan laju kematian dari kasus AHPND ini Pak Mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya Atas semangatannya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Indra Kita lanjutkan sebelah barat Dua lagi, dua aja Satu Bapak ada, betul Nanti satunya Pak Santoso ya Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Nuriana Salah satu teknikal support dari Indonesia ketika ini Adikazer Yang ingin saya tanyakan adalah Satu, mengenai desinfektan Karena saat ini dikumaratnya Dan ketakutan saya harap AHPND ini sehingga banyak yang gunakan desinfektan Nah, kira-kira desinfektan apa yang direkomendasikan oleh AKB Kemudian berkaitan dengan itu Apakah adakah desinfektan yang ramah lingkungan Dan berkaitan dengan itu Kalau kita memakai desinfektan Nah, tentunya semua bakteri Baik itu bakteri yang berguna Maupun yang tidak digunakan mati Dan tadi gunanya katakan bahwa Hidro itu sifatnya oportunitis Jadi begitu misalnya kita dalam buli daya udang Di tengah-tengah buli buli daya udang Kemudian kita memakai desinfektan Kemudian bahan organik akan semakin tinggi Karena matinya Plankton, hito plankton dan sebagainya Nah, tentunya yang pertama kali memanfaatkan bahan organik itu adalah Thibium Nah, adakah kia-kia khusus Mungkin kita harus diopulasi lagi Bakteri apa sebetulnya yang harus dimasukkan ke rambat tersebut Karena apakah itu efektif Dan yang selanjutnya saya tanyakan adalah Kira-kira kalau memang ada bakteri yang dimasukkan Apakah itu jenis aero atau an aero Atau mungkin an aero fakultatif Karena saat ini mungkin berkaitan dengan sistem yang dipakai tadi Ada memakai sistem plankton Mungkin semi-crop, bio-crop dan sebagainya Kira-kira secara teknisnya Di lapangan Mana sebetulnya bakteri yang kita tidak mengetahui Maksudnya Bakteri jenis apa yang kira-kira bisa efektif untuk mengatasi hal ini Kemudian satu lagi fenomenya yang kemarin saya agak penasaran Kita melakukan Memasukkan desinfektan Misalnya satu PPM ke kolam Yang kebetulan Setelah Sebelumnya kita cek itu ada fibriunya Setelah desinfektan Besoknya Sedikit turun Kemudian kita coba naikkan Dosisnya Tetapi setelah di cek fibriunya malah luar biasa tingginya Nah tiba-tiba fenomen apa ini terjadi Sampai kami lari dari Barat ke timur Menggunakan dua legam berbeda Ternyata hasilnya sama Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Langsung Mas Santos Sekarang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Surabaya wabarakatuh Dari Java Group Jadi ini kelihatannya Yang saya pertanyakan ini Untuk Ibu Naim Mungkin sangat teori sekali bu Karena gini Kalau saya lihat Tadi yang kita hadapi Dalam perang Eben ini adalah Satu Bibriu Nah tentunya Kalau kita dalam perang ini Tidak tahu musuhnya Kita harus bergimana Seperti Pak Pitoyot tadi bilang Dikasih Molase Jangan-jangan Tingkah laku teknisi Atau kita sendiri Di lapangan ya Membenyikan Justru membuat Yang namanya Bibriu itu Gembira Dalam bahasa saya Menari-nari lah Sehingga Akan membuat Suasana Ditambah kita Menjadi Sangat-sangat Kriskan Jadi saya Saya Salah melangkah Membuat hal ini Berdampak kepada Kami sendiri Jadi senjata Matan Tuhan Yang terjual Setelah Bibriu itu Kita ketahui Dari ibu Dan dia ada Suatu Hal yang Tangkap Yang tangkap Yang punya Suatu senjata Senjatanya Yang ibu bilang Pir A dan Pir B Jadi yang Yang saya tanya Itu gini bu Ada Bibriu Ada senjatanya Pir A Pir B Untuk melawan kita Saya Misalnya Sebenarnya Yang namanya Bibriu itu Menelurakan Pir A Pir B Itu dalam Suasana Yang bagaimana Satu Yang kedua Targetnya Dia mengeluarkan Pir A Pir B Itu Siapa Yang serang Bibriu Yang berikutnya Adalah Tiga Sarangnya Apa Bibriu itu Dia Suntat Mengeluarkan Pir A Pir B Tiga Tiga Kemudian yang keempat Dan tadi Senjatanya Ini bu Yang saya perlu Tahu Namanya Pir A Pir B Itu Mempunyai Sehingga Tingri Fisik Biologi Yang bagaimana Mungkin Fisik Imiah Atau Biologi Yang bagaimana Sehingga Tripensa Di lapangan Itu Bisa Menghindari Dari Pada Senjatanya Yang dikeluarkan Bibriu itu Umpamanya Saya Contoh Ini Kebanyakan Kita Kawan-kawan Banyak Yang menggunakan Sistem Sekarang Karena Bibriu Banyak Menggunakan Sistem Yang langsung Dampaknya Bibriunya Sedikit Tapi yang Dibilang Tapi Bibriunya Sedikit Tapi Ini Kenapa Nah Tentunya Ini Karena Kelemahan Kami Tidak Mengetahui Kiri-kiri Dari Pasal Senjata Bibriu Namanya Pir-Apir Bibriu Tidak Tolong Bu Penjelasan Mas Maaf Pak Ilham Angkat Banyak Tanya Saya Penasaran Saya Terima kasih Pak Santoso Memang Pak Santoso Memang Banyak Bergerak Di pantai Selatan Banyak Bantu Kita Di dalam Hididaya Terus Serta Cukup Dulu Ya Karena Parangnya Kita Diskusi Pasti Nanti Akan Berkembang Untuk Jalan Ini Makanya Tadi Saya Lihat Kok Tidak Ada Tanya Pak Dujan Pak Dujan Ada Satu Tidak 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 Untuk PLN Tidak Oke Pak Dijan Jualada Silahkan Pak Ditanggapi Dulu Masalah Dari Pemalang Mas Daringan Pondok Pesantren Tidak Tidak Ini Tadi Ada Dari Dinas Tadi Yang Bisa WKR Berkait Dengan Laboratorium Post Klien Ikan Terpaju Ini Bu Nanti Insya Di Tahun 2021 Kita Akan Aktifkan Saya Terima kasih Pada Ibu Yang Aktif Di Positadu Bila Biasa Pak Mas Tidak Balaupun Perhatian Kita Kurang Kemarin Tapi Teman Teman Di Positadu Masih Sangat Aktif Menjampingi Para Bumpa Ya Insya Tawah Nanti Tahun 2021 Kita Akan Terkuat Lagi Ini Ada Di Tinggal Lagi Program Di Mana Di Berlaku Di Jis Pak Panana Ya Jis Ada Di Pak Tinggal Lagi Program Insya Allah Kita Akan Terkuat Dan Mudah Mudahan Nanti Kalau Ada Memang Satu Perlatan Yang Simple Untuk Defeksian Gini Yang Sepertinya Lapangan Bisa Kita Akan Tentu Untuk Membuat Positadu Tersebut Terus Yang Terus Kedua Saya Kira Dari Pak Rujatno Kemarin Saya Kira Sudah Saya Jawab Waktu Di Kemalang Di Disini Ditanyakan Lagi Berkait Dengan Listrik Yang Sudah Cukup Rahman Silahkan Ditembusi Kami Ini Memang Kalau Listrik Itu Di Tataran Pemerintah Daerah Karena Berkait Dengan PLN Yang Disini Tetapi Kami Juga Bisa Membantu Untuk Memfasilitasi Dari Sisi Kementerian Kita Bisa Mengingatkan Atau Bisa Membanyakan Asalkan Ditembusi Saja Insya Loh Kami Bisa Teruskan Terus Juga Teman Teman Saya Kira Tadi Sedikit Disinggung Lep Positandu Saya Kira Siapkan Saja Nanti Di Kemalang Saya Ingin Di Pantura Beberapa Tempat Juga Diperkuat Karena Kalau Kita Ingin Mengubangkan Tanpa Udang Penguatan Sisi Laboratorium Juga Harus Kita Tepor Baik Di UPT Maupun Di Tingkat Dera Nah Saya Nanti Di Tahun 2021 Semua UPT Baik Payo Laut Dan Tawar Kita Akan Lengkapi Dengan Perlatan Yang PCR Riantam PCR Untuk Bisa Mendeteksi APEN Dan Penyakit Pirus Yang Lain Karena Ini Program Presiden Kalipun Lalu Tengok Kuat Lek Baik Balik Ayat Tawar Pun Harus Bisa Mengambingi Mengambil Sample Untuk Tantuk Dan Yang Termasuk Pahal Laut Dan Yang Pemuatan Mungkin Di Provinsi Yang Bisa 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 Oke Ini Saya Kira Yang Yang Terkait Dengan Pertanyaan Saya Satu Lagi Saya Kira Tadi Pak Udatno Terkait Dengan Tipal Komunal Silahkan Tadi Yang Saya Sampaikan Silahkan Di Borjo Bagaimana Bagaimana Silahkan Kita Akan Plasimentasi Untuk Membuat Tipal Komunal Asalkan Masyarakat Sesara Kawasan Tidak Terbentuk Baik Menitemennya Maupun Dari Sisi Kawasan Saya Kira Ini Apa Jawaban Dari Saya Pertanyaan Masih Sisi 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 Sudah Dibentuk Mas Jadi Mungkin Bisa Di Sisi Kemarin Pantura Negatif Informasinya Dari Tim Akpan Dari Para Sales Sehingga Kenapa Didirikan Di Atau Dilaksanakan Di Jogja Dan Pantura Selatan Karena Memang Pantura Waktu Saat Itu Masih Dan Negatif Tapi Setelah Laporan Terakhir Itu Muncullah Apat 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 Jadi SCI Mari Kita Jogja Di Jaten Ketuanya Mengasmi Tapi Kalau Tidak Aktif Monggo Para Pertambah Terus Sudah Dijatang Silahkan Mungkin Gata Malah Mulang Lagi Supaya Beraktif Lagi Dulu Saya Di Pantura Juga Gitu Saya Dulu Megang Pantura Dan Pansal Dulu Tapi Sekarang Saya Posisinya Ada Di SCI Pusat Sehingga Kami Kemudir Semuanya Mau Jogja Mau Pantai Selatan Pantai Utara Saya Kemudir Sesuai Apa yang Sampaikan Pak Dirjen Bahwa Pemperintah Punya target Di Lima Tahun Kedepan Itu Naik 250 Pesan Ini Yang Menjadikan Tamdat SCI Di Tingkat Nasional Terima Terima kasih Kita Lanjutkan Mungkin Atau Dibu Terima kasih Pak Ilham Tadi ada Beberapa Pertanyaan Ini saya Tulisnya Masih Pake Tulpen Pak Dirjen Literasi Digitalnya Sangat Bagus Kalau Saya Ketinggalan Saya Ngeti-ngeti Itu Apalagi Sebanyaknya Pak Sampasok Lagi Itu Ilang Tanya Yang kedua Tadi Dari Menarik Apakah Sebetulnya Udang Itu Bisa Divaksin Misalnya Dibu Kalau Saya Prinsipnya Begini Misalnya Al-Mahdun Profesor Melakukan Observasi Di Lapangan Dan Terbukti Memang Betul Ada Proteksi Itu Ada Cerita Primo Cuman Penjelasan Dinamikanya Kok Bisa Itu Yang Butuh Penjelasan Lebih Lanjut Saya Pernah Mencoba Formulasi Vaksin Wetspot Memang betul Udang Tidak Punya Antibody Seperti Itan Seperti Manusia Jadi Kita Berpikirnya Tidak Mungkin Bisa Divaksin Sel Memori Tidak Ada Adaptive Immunity Jadi Kita Menyebutnya Immunitas Yang Tidak Semuanya Awalnya Yang Setengah Divaksin Setengah Tidak Divaksin Kemudian Sama-sama Disuntik Dengan Wetspot Yang Diberi Vaksin Dulu Kebetulan Repubinan Protein Itu Survival 88% Jadi Sangat Tinggi Jadi Menurut Saya Tadi Penelitian Profesor Kamisa Itu Konsisten Karena Saya Juga Pernah Mempertikan Itu Sendiri Kalau Betul Ada Proteksi Pasti Penjelasan How Yang Belum Yang Belum Dilanjur Yang Tadi Ada Tanya Dari Pak Indra Tentang Sample Sebetulnya Tergantung Tujuannya Sifatan Metode Untuk Konfirmasi Ada Berapa Jadi Misalnya BKI PM Misaratan Bus Udan Duduk Itu Sepertinya Karena Akan Dituntur Kalau Sudah Terlanjur Dimasukkan Alkohol Tidak Bisa Dituntur Lagi Videonya Tetapi Kalau Untuk PCR Itu Masih Bisa PCR Itu Mau Udan Mati Mau Videonya Mati Selama Mata Di DNA Masih Aja Dia Akan Positif Jadi Kalau PCR Itu Mau Yang Arti PCR Kayak COVID Ya Atau PCR Biasa Itu Hanya Membutikan Ada Atau Tidak Masalah Dia Hidup Atau Enggak Dituntur Hidup Atau Bukan Lulusan PCR Mungkin Nanti Kalau Di sini Ada Dari KIPM Jogja Juga Bisa Mengkonfirmasi Misalnya Kan Tadi Kalau Ditu Parah Bisa Ya Alkohol Itu Saya Yakin PCR Tanpa Harus Dikultur Di TCBS Kalau Yang Dik KIPM Kalau Dia Duduk Berarti Baterinya Dikultur Mungkin Bahkan Diterkai Dulu Enrichment Tetapi Dua Duanya Valit Ya Kita Itu Cuma Karena Beda Metode Aja Kalau Untuk Penelitian Tentu Semua Harus Dilakukan PCR Dilakukan Dilakukan Kadang Bahkan Harus Tiga Ketika Satu Lek Memutuskan Saya Pake Satu Yaitu Keputusan Dilek Tersebut Ya Kalau Buat Saya Selama Metodenya Kalau Mengkultur Ya Ikuti SOP Mengkultur Kalau PCR Ikuti SOP PCR Itu Hasilnya Dapat 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 Menjawabkan Kemudian Tadi Tadi Siapa Namanya Pak Luka Tidak Ahmad Mulyana Bu Oh Iya Pak 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 Ahmad Itu Menanyakan Tentang Kalau Disimpactan Dijawab KKP Tadi Pertanyaan KKP Tetapi Saya Punya Komentar Terkait Ini Pak Bakteri Ya Bakteri Di Tanah Kan Sekarang Itu Kebanyakan Tambah Pake HBPE Atau Bukal Gitu Tentu Itu Memang Minimasi Istilahnya Itu Hal-hal Yang Mungkin Negatif Dari Tanah Tapi Jangan Lepas Di Tanah Itu Banyak Mikroba Yang Bermanfaat Juga Dan Dulu Makanya Tidak Pernah Ada Infeksi Tan Video Karena Bateri Dan Di Tangan Itu Yang Paling Berpengaruh Ketambah Juga Itu Ada Lima Mikroba Itu Baterinya Kemudian Ada Atenumiset Kayak Sejenis Jamur Kemudian Jamur Sendiri Fungi Itu Banyak Protozoal Dan Limatodai Yang Kelimuannya Jadi Tidak Ada Kalau Pakai HDPE Atau Pakai Pulang Beton Jadi Itu Juga Salah Satu Klu Yang Saya Sampaikan Penanganan Antibria Itu Kita Mereksplode Sesuatu Di Tanah Yang Hilang Yang Hilang Ketika Tambah Itu Menjadi Beton Atau Atau HDPE Ya Itu Namanya Apa Ya Tread Top Memang Pakai Bagi sama Sekali Tidak Ada Tapi Ternyata Akhirnya Fibrio Jadi Susah Sekali Musuhnya Fibrio Kemungkinan Besar Sesuatu Yang Ada Di Tanah Dan Itu Bisa Bisa Kita Cobakan Ini Pertanyaan Palinguannya Dari Pak Santoso Fibrio Itu Musuhnya Sebenarnya Sebagian Sudah Terjawab Toxin Vir A Vir B Yang Lebih Berpengaruh Yang Vir B Meskipun Borganya Berpengaruh Tapi Yang Lebih Mematikan Yang Lebih Banyak Diekspresikan Itu Vir B Kapan Dia Diekspresikan Kapan Dia Dirilis Itu Ada Mekanisme Forum Sensing Jadi Jumlahnya Mencapai Tentu Biasanya 10.000 Jadi Kalau Dia Masih Sedikit Masih 100 Bakteri Itu Ibaratnya Disini Lagi Kalau Satu Ruangan Muatnya 100 Ketika Isinya Dua Orang Malas Dua Orang Begitu Tahu Kita Bisa Sensing Oh Ini Sudah 80 Orang Itu Orang Mulai Berbicara Kalau Video Begitu Banyak Dia Mulai Ya Kalau Yang Menyala Yang Yang Meneluarkan Ratun Dia Langsung Meneluarkan Ratun Tapi Pertanyaan Berikutnya Ini Saya Jadi Ingat Pak Saya Ini Kayak Profesor Saya Lebih Nidang Saya 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 Dulu Ditanya Waktu Sidang Itu Waktu Sidang Tiga Dibanya Jadi Kenapa Bakteri Itu Juga Ada 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 Penjelasan Mengapa Gitu Bunda Buat Dia Menaruh Perhatian Kalau Mengeluarkan Ratun Untuk Bakterinya Sendiri Pasti Ada Fungsinya Misalnya Tadi Saya Sebutkan Dan Ini Kalau Teman Teman Ada Yang Punya Data Coba Hanya Observasi Berdasarkan Perhitungan Video Di Lapangan Misalnya Ketika Terjadi HP Itu Seben Terjadi HP Tadi Berapa 5 Sampai 10 Biasanya 10% Kalau Misalnya Ketika Ada Ada HP Nd Naik Jadi 20% 30% Artinya Ada Kaitan Survival Dia Mengeluarkan Ratun Jadi Domina Disitu Bateri Yang Lain Jadi Takut Nutrisi Yang Ada Di Udang Jadi Punyak Dia Semua Bateri Yang Lain Sulu Minggir Jadi Itu Ada Kaitan Dengan Survival Menurut Saya Kalau Berdasarkan Apa Ya Berdasarkan Flu Itu Terus Tadi Saratnya Tadi Banyak Kalau Kalau Apa Jumlahnya Tetunggu Dan Menghindarinya Untuk Saat Ini Kalau Kita Belajar Dari Lagi-lagi Karena Di Manusia Yang Paling Advanced Di Biokulera Sampai Sekarang Penanganannya Hanya Direhidrasi Artinya Orang Yang Kehilangan Cairan Itu Di Hitus Lagi Di Cairan Di Garam Kalau Tidak Sebut Juga Antibiotic Tidak Boleh Ada Negara Di Asia Selatan Yang Sudah Kirim Ke Eropa Berapa Benar Benar Dibalik Itu Ketauan Ada Resipu Antibiotic Itu Benar Dibalik Jadi Antibiotic Bukan Bukan Opsidi Autopult Tetapi Maksud Saya Artinya Kalau Di Manusia Saja Penanganannya Seperti Itu Pendekatannya Akan Mendekati Tetapi Bukan Antibiotic Kok Maka Tadi Saya Tadi Probiotik Atau Bakteri Lain Secara Alam Yang Lebih Puah Dari Dia Ada Jenis Bakteri Itu Yang Begini Kalau Vibrio Dia Diam Dia Dia Diam Aja Kan Enggak Nakal Tapi Kalau Vibrio Bertingkah Dia Bisa Bertingkah Lebih Lebih Lagi Dia Hanya Hanya Menyerang Vibrio Kalau Vibrio Nyerang Duluan Itu Pak Kruh Yang Bisa Saya Berikan Jadi Ada Musum Alam Vibrio Dari Buka Karena Kita Sudah Berupakan Kukur Bagi Tanda Dari Fisik Kalau Mau Diserang Apa Ya Maksudnya Terjadah 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 Yang Banyak Orang Terjadah 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 Bagaimana Bagaimana Mudah Harun Apa Dikasat Atau Bagaimana Terjadah Terjadah Kan Dia Awalnya Menjadi Bagian Dari Bakteri Kemudian Diteruarkan Jadi Dia Sebuah Toksin Toksin Ciri 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 Dia Ini Pak Dia Cukup Stabil Jadi Toksin Ini Sementara Itu Dia Tidak Bisa Stay Stay Di Air Kemudian Entah Nanti Bertemu Dengan Plasmid Lain Entah Nanti Terus Dia Hilang Jadi Misalnya Bahkan Toksin Ini Melayang Di Air Kebetulan Terbaca Terbaca Positif Meskipun Sebenarnya Tidak Lengkap Bukan Bakteri Yang Lengkap Kan Tadi Kalau PCR Itu Sebagian Hanya Mentar Detoxin Dia Membaca Toksin Meskipun Sebetulnya Itu Bukan Bakteri Yang Lengkap Makanya Kalau Untuk Bakteri Itu Misalnya BKIPM Masih Menceritakan Yang Sudah Nibut Karena Saya Yakin Untuk Dibutur Karena Dibutur Itu Lebih Yakin Kita Beneran Ada Dan Hidup Dibuturkan Cuma Ada Tadi Tidak Menyuturkan Masalah Apa Dibadi Ya Pertanyaan Yang Apakah Untuk Menahan Laju Kematian Apa Nia Tadi Sudah Banyak Dikus Tidak Tentang Apa Itu Kalau Saya Ini Jadi Jadi Semuanya Kalau Belum Terlambat Itu Bisa Diantisipasi Kemudian Pernah Saya Alami Itu Umur 15 Hari Mau Masuk Mau Naik Itu Tidak Mau Makan Jadi Makan Itu Untuk Biasanya Satu Makan Tidak Makan Tidak Tidak Lagi Apa Kalau Sudah Sukur Sudah 22 Hari Itu Lebih Dan Jelas Yang Tidak Makan Tiba Tiba Tidak Memakan Ini Kalau Diantisipasi Dua Tiga Hari Terus Ada Mayang Satu Terus Di Pinggir Sudah Warahnya Putih Itu Diterus Banyak Maka Jalan Kesembuhan Di Polam Itu Mungkin Sulit Kalau Tersembuh Tinggal Sisanya Sedikit Saja Tadi Saya Dicetakan Itu Kasus Di Tepat Saya Itu 10% 20% Akali Memayang Dari Sisanya Itu Bisa Rekam Peli Tapi Populasi Sudah Tinggal Sedikit Secara Ekonomi Tidak Menuntuk Bantuan Diburuskan Masalah Berikut Adalah Bagaimana Dari sebelahnya Tidak Terus Kena Kadang Kita Terlambat Dalam Mengantisipasi Itu Atau Frustasi Langsung Dibur Dikasi Kapurin Banyak Banyak Kalau Ketujuan 50 BPM Dengan Harapan Tetanggan Bukan Tetangga Peta Sebelah Tidak Kena Kalau Ngomong Tetangga Khawatir Berpikir Orang Agak Jauh Atau Orang Amin Di Sebilah Yang Penting Lagi Tetangga Itu Kolang Bagaimana Agar Cuma Satu Saya Kena Ini Kemudian Menjadi Salah Langkah Menurut Saya Ini SOB Perlu Dibicarakan Lagi Dibom Dikasi Kapurin 50 BPM Terus Besok Dibuat Berakhir Penyakitnya Mali Semua Terus Kelaut Tidak Tadi Ada Sete Teman Dari Pak Sampo Sob Ya Dibuatnya Naik Lagi Ketika Dikasih Dipandol Dikasih Kapurin Berapa PPM Hari Pertama Hilang Hari Kedua Naik Hari Kedua Tidak Ketika Ketika Bisa Tau Bagaimana Tidak Cek Aja Tidak Sosokan Sosokan Itu Lab yang ada Solo Tes Nanti Kita Tau Tidak Dada Kalau Tidak Ada Dada Makanya Ada Tuguh Tuguhan Tuguhan Nanti Nuduh Hensirnya Ada Masalah Nuduh Pakanya Yang Dikir Masalah Nuduh Obat Yang Salah Semuanya Itu Yang Berkait Tidak Indip Produksi Sementara Tuguhan Itu Tidak Asalnya Makanya Untuk Memperkecil Ini Sebaiknya Luarkanlah Data-data Itu Dari Mana Dari Instrumen Yang Kita Punya Kalau Tidak Punya Jangan Bicarakan Lagi Nanti Biar Dibantu Sama Pak Tidak Beli Gitu Ya Kalau Ada PCR Ini Kan Mahal Kan Kalau Tampak Beli Kayaknya Nambung Ya Bukan Nambung Kayaknya Nambung Kayaknya Banyak Banyak Uang Atau Persatuan Tumpulan Bagi Seratus Orang Tampak Itu Iuran Beli PCR Satu Pakai Baik Itu Baik Harapan Saya Jangan Terus Berlaga Tidak Punya Terus Jadilah Orang Kaya Jadi Bisa Beli Saya Beli Pak Gak Uang Usah Banyak Persatuan Kooperasi Kelompok Malang Ini Gotong Ruyong Beli Mendidikan Lep Ini bukan tidak mungkin, mungkin saja. Yang penting ada semangat yang dulu. Saya ceritakan, ini berkaitan dengan data tadi itu antisipasi penyebaran berikut, jadi data itu penting. Dan jangan terlambat, ini sebelum saya ceritakan lain. Setelah itu gimana? Polang ini jangan diuang juga. Kalau mau dibom-bom saja, selesaikan di situ sampai beberapa saat. Udah lah, air jangan dikeluar, matikan ginjirnya, jangan kasih makan. Kalau udah, masih usia-usia belum layak panen, masih 500-300 ya. Belum memilih uangnya, ya udah, angka-angka itu hilang, sudah selesai. Makan kira-kira satu ton, satu ton setengah ya. Nah, yang kita jaga adalah yang sehat. Kadang teman-teman ini terlalu fokus berkontrol pada yang bermasalah. Yang bermasalah diundi-undi, dibuang, dikasih ini, dikasih itu. Yang sehat ditinggalkan. Begitu ini diputuskan selesai dari sediap nasi sebelahnya. Gak keurus, masalah lagi. Jadi, ini terkait dengan, apa ya, kiat ya. Kalau sudah kira-kira, ini ganggu nih. Kalau air, pandun, saya gunakan, ini terus. Yang lain gak tergungan. Udah, lepaskan saja. Terus bagaimana kalau sudah ada nilainya? Pak ini sesuai 110. Kalau saya bom, saya matikan, dan tidak saya panen, Pak ini sudah 6 ton, sudah 5 ton. Kalau saya tidak memikirkan dari kira-kira 5 ton, maka saya tidak panggil. Yang dari soal itu adalah, bagaimana airnya ini tidak membuat penularan-penularan. Makanya tadi, sangat bijak saya, kalau ada satu kolom yang diposongkan untuk, tadi dikatakan ipal, ataupun namanya apapun lah ya. Penambungan, disiapkan. Kalau ada soal seperti itu, maka dibuat, disebut masuk ke sana. Tidak masuk ke layanan umum. Agar tidak menulai yang sebelah-sebelah. Udah mulai panen, airnya berpindah tempat saja. Nah, penyebaran melalui kincir, ini sudah tidak ada kincir kan. Nah, setelah itu kering, kosong. Nah, kalau mau dikasih kamrik, boleh. Jadi, penguapan yang menyertai dengan ribium, atau jenis penyakit kaki itu, akan secara dihilangkan. Malah di masa masih begitu kering, kan pakai penyakit. Paling jam ini, dibuat. Tapi, kuap air bersama pakai itu, kan ada penyakit. Itu lah, segera tidak boleh ya Pak. Masa tidak boleh. Nah, untuk mengingatkan, bukan meniagatkan. Lihat kasihlah, eee, desinfektan yang secukupnya. Agar mengurangi, atau paling tidak kapur lah. Tapi, kalau ini yang panas itu, dibuatkan di situ. Itu, bisa mengurangi proses penyakit yang sebelah. Nah, tidak bisa gait bagaimana. Alhamdulillah, di tempat saya itu, kondisi terus kemarin, dan kemarin lagi dua kali saya dikena. Tahun 10, habis 1. Kemarin 15, dikasih 2. Tapi, itu saja juga. Terus, yang tetangga saya sebelum itu, semuanya habis. 8 kolam itu, jeret, 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 jeret. Saya tanya, pelancarannya. Ya, setelah itu masalah, juga tidak oke, tidak kena. Dan itu, pertama, mesti di tanah, gitu. Dibuang air, dikasih ini, dikasih itu, biar. Sampai kemudian, tidak bisa diselamatkan, terus ditinggal. Sudah lagi. Terus, dipanen. Dipanen, berbankannya sudah. Banyak banget. Nah, ini yang kemodel bagaimana, kena-kena gini. Nah, ini yang kemodel, jadi, penularan ke sebelah, ke sebelah, ke sebelah. Apalagi kalau, kolamnya itu rame-rame, kayak di tempat pemalang, ya, mungkin itu kan, salurnya satu ya, dipakai banyak orang. Jadi, kalau tidak berkukul, dan mengelesaikan bareng-bareng, maka hamparan itu bisa habis semuanya. penting bagi kami, untuk, adanya perkumpulan. Atau selama asosiasi, atau kelompok petani, satu, kalau dulu ada namanya, di petani itu, satu gripal ya, kumpulan petani, satu alihannya. Boleh, kalau itu, jadi, alisasi itu. itu, terus tentang, led, tadi. Ini, Pak Dirjen yang mengatakan, led itu penting. Dan, memang sangat penting. Kita itu, diluru sama kemudian-kemudian kerja, masa lalu. datang ke satu lokasi yang kosong. Cuma ada tetangga saya sendiri, hasilnya banyak. Sudah banyak, tetangga saya ingin ikut, buka lagi sebelahnya lagi, buka lagi sebelahnya lagi, buka lagi sebelahnya lagi, buka lagi sebelahnya lagi, buka lagi, buka lagi. Banyak pesannya. Ini, maka berhitung, 2018, 2017, ada satu spot. Sekarang sudah dari mobil spot. Nah, mau bisa kembali, mobil kekamer, buka lagi. Terus, bagaimana? Ya sudah berarti, potensi penyakit pasti akan ada. Waktu masih ada spot, enak saja. Dikerjakan dengan cara salah pun, hasilnya, bener. Kasih makan, nggak usah pakai itu kan, SCR-nya, bener. Kebar pakai acara segeru-geru pun, SCR-nya, baik. Ini tepatnya, di Jawa Timur, sudah dikasih ini, model ini, sistem ini, sistem itu. Hasilnya nggak ada. Hasilnya, nge-press, bagi CV, bagi CV, bagi CV. Untuk depit, bagi CV. Nah, kita punya, punya gaya-gaya kayak gitu, kita bermaksud untuk banyak. Kalau nggak bisa ya, untuk, kalau nggak bisa lagi, untuk CV nggak apa-apa. Kalau nggak bisa lagi, ya jangan rubi, itu ya. Nah, kita ingin, take profit. Bagaimana? Daftar, 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 agar kita menghindari, sesakwa-sakwa, dan sesakwa. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya menanggapi, dari Pak Siapa, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Ada informasi baru ya, dari Pak Ibrahim, bahwa menginformasikan, untuk pantai selatan, akhir-akhir ini ada ya. Jadi mungkin, data yang kami tamparkan itu, Jawa Tengah merah itu, karena pemalang, brebes dan tegal. Karena data yang kami rekap itu, sampai bulan Mei. Tapi kalau misalnya, ada perkembangan baru, ada yang positif, itu yang harus kita kawal, sebagusnya. Makanya ini ya, mungkin, Pak Ibrahim, kalau memang kita ada semacam komitmen, pantai selatan itu, masih dapat dikendalikan, kalau bisa, justru bagaimana agar tidak dimasuk, happen itu. Jadi ini perlu ada semacam, apa ya, lag yang memang, tercatat di dalam task force, itu turun gitu. Karena Pak Dirjen, sekarang ada banyak lag ya, jalan, ada turun, dengan kerjasama dengan SCI, kemudian juga pabrik pakan, itu, begitu, begitu ada keluhan, pabrik pakanan bersampel. Begitu, tidak lama, kemudian keluar dia, positif, negatif, positif, negatif, kan gitu. Nah, yang perlu disamakan adalah, metodanya, sehingga nanti tidak ada perbedaan. Makanya tadi di, apa namanya, pakai nested ya, tadi kan waktu SOP itu, pakai nested, dan primernya AP4. Nah, ini yang mungkin, barangkali kita perlu ada semacam, monitoring, saya kira Pak Dirjen, untuk ke lab-lab yang ada di swasta gitu, agar nanti, benar-benar sama hasilnya. Jadi, saya pikir, kalau memang nanti, pantai selatan itu masih negatif, itu yang kita harapkan. Kan gitu, jadi perlu dijaga lah. Jadi, jangan sampai nanti, dulu kita memang negatif, tapi lama-lama, positif kan gitu. Cukuplah pantai utara saja begitu. Sekarang tadi ya, semangat yang dari Kemalang tadi ya, karena itu Kemalang yang cukup banyak, Pak Dirjen. apa namanya, positifnya gitu. Jadi, apakah tadi, karena salurannya bareng-bareng gitu, Pak Fitoyo bilang tadi itu. Jadi, kalau salurannya bareng-bareng, ya mungkin akan menularnya gitu. Terima kasih informasinya. Yang perlu kita hibau adalah, begitu ada kejadian, segera lapor gitu. Ini yang mungkin masih banyak yang enggan untuk lapor ini. SCI ini, Pak Fitoyo ya. Saya itu, lapor kan ada yang, apa namanya, SCI ya, tempat lain ada. Kemudian, mungkin, petugas laboratorium juga bisa gitu ya. Ini ada yang, mau dirahasiakan, ada yang mau terbuka, ini juga masih olemik ini. Tapi saya sih, kami akan lebih senang, kalau segera ada laporan, kemudian ada tindakan. Kira-kira seperti itu, untuk pantai selatan, kita berharap, bebas lah gitu ya. Seperti Bali dan NPB, santai-santai aja, sekarang berogak masuk. Sekarang gitu ya. Jadi, ini yang jangan terlena lah gitu ya. Kemudian, saya sedikit, tentang desinfektan ya. Setahu saya, chlorine itu masih direkomendasikan. Walaupun jujur, waktu itu Pak Fitoyo, berkali-kali nanya ke saya, bagaimana dipak masuk, klorin itu, kaporin itu aman atau tidak gitu ya. Jadi memang, itu perlu ada kemelitian lah gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti, ada alternatif yang lebih, ini kan orang-orang lingkungan ya, yang suka menanyakan kan gitu. Yang dilarang itu, saya lupa, satu itu yang waktu itu, kita perjuangkan, tetapi ternyata tidak bisa. Saya lupa ya, saya PDGK, karena waktu itu, kami mengawal sampai ke, ke Presidenan. Kita dipanggil, oleh, ke Presidenan, tentang, lupa, lupa, sekarang udah dilarang. Karena waktu itu, perwakilan dari Komisi Itang Keberatan. Tapi ternyata, ini malah, pemerintah malah mau, membolehkan yang dilarang gitu. emil saling bilang gitu ya. Emil saling bilang gitu ya. Jadi akhirnya, sampai sekarang itu dilarang. Saya lupa namanya. Jadi sekarang, kalau kaporit memang masih, masih direkomendasikan diobat ikan, HKB. Mungkin nanti teman-teman yang diobat ikan, bisa meninformasikan. Dan sana ada listnya Pak. Bahan-bahan yang dilarang, boleh dan tidak boleh. Itu, Permen yang baru, 2019 ya. Bu Retno ya. Jadi itu juga perlu diketahui Pak. Saya kira itu, ada listnya gitu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian, ada, ada list yang terdaftar gitu ya. Minta saja, mana-mana yang, Robiotic terdaftar, kemudian obat-obat yang terdaftar gitu. Ini juga sudah, sudah ada ya. Mungkin itu, Pak. ini hampir. Tambahan dari saya, Pak. Terima kasih, Bapak Bapak ada memberikan jawaban. Ini kita komodir satu, dan di tujuh, Pak Dirjen dan para sumber, dari Pak Bapak Bukriatmo UBM. Ini mau menanyakan dari itu. Monggo. Terima kasih, Bapak Bapak. Bapak Bapak. Hanya, Pak. Bapak 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 Bapak. Bisa di tantat ya? Bisa. Bisa, Pak, senangan. Silahkan Pak, Pak. Abang-bang. Terima kasih. Mohon maaf. Ini Bukan di kampus Tapi di rumah Ini kebetulan Yang ini Juga Termasuk Lompok Whatsapp Di STI Jogjakarta STI Jogjakarta Stim Club Di Wisan Di Jogjakarta Tapi mohon nanti Narahan Tentak Siden Baik umum Hingga teknis Tentak Maupun jajarannya Kita Sebenarnya Sejak lama Memang Membiasi Kebiasaan Di Pandai Selatan Tapi Sudah disebutkan Al-Nagun Profesor Kamisol Sudah mengembangkan Konsep Kolaborasi Nah Sebagai contoh Nanti Kolaborasi kita Saat itu Sebenarnya Penataan Kawasan Dari Komot Komot itu Layak tinggi Hingga Kebiasaan Kebiasaan Di Jogjakarta Sune Kokowoto Kalau Kebiasaan Sune Kokoyasan Atau Menjali Di situ Ada aliran Sune Namanya Pasir Dari Dari Sune Kokowoto Hingga Sune Kokoyasan Sangat bagus sekali Yang Bapak sampaikan Masih Konsep Kawasan Mau Tidak Mau Memang Kita Harus Manajemen Kawasan Hingga Ter-tentris Kawasan Tampak-tampak Di Wilayah Desa Nanti Mohon Adai Dari Bapak EJN Untuk Ini Kebiasaan Memang Dari Kemana Gambaran Kita Itu Waktu Itu Kita Sudah Persekutus Sebabtemen Perikan EJN Dengan Penjah Tempat Sudah Diberi Lahan Lahan Sepul Hekat MOU Dengan Tampak Baceng Dengan Dapak Kepati Di Desa Kebujuan Lahannya Masih Kepat 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 Dengan Penataan Kawasan Khususnya Indah Tambah Kita Sudah Tahu Persis Bahwa Mau Tidak Mau Harus Ditata Memang Memakin Intensif Secara Teknis Tergantung Dengan Pakan Ikan Atau Hujan Yang Kita Panen Adalah Dari Pakan Itu Yang Jadi Dari Sepanjang Sepanjang Dua Sepanjang Tidak Sudah Dipanen Dari Sisa Pakan Atau Kepelarikan Nah Ini Kita Bayangkan Tambah Sepanjang Dari Boponto Hingga Kali Dari Tadi Kepelarikan Ini Akan Dua Terimba Hingga Dua Ketiga Mau Tidak Mau Ya Harus Data Kawasan Yang Ini Saya Tanyakan Dari Kawasan Disini Kan Musi Serba Jadi Ada Multifungsi Ada Untuk Penangkapan Ikan Dan Untuk Wisata Pertanian Untuk Perikanan Dan Sebagainya Tentunya Akan Terlibatkan Teg Holder Tidak Hanya Hingga 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 Kemudian Ada Maaf Di Jogah Itu Utang Gelon Dan Pak Walangan Gelon Cukur Binas Atau Pemdas Tepat Sudah Membipin Mengasih Penasih Untuk Perikanan Semacam Itu Yang Ingin Saya Apa Namanya Mohon Aran Yaitu Pak Anker Binas Atau Stakeholder Yang Di Perikanan Ini Perlu Adanya Pergini Hingga Kemudian Untuk Beranasan Kawasan Tadi Memang Mau Tidak Mau Pasti Terus Terus Terdak Kawasan Kecil Kecil Di Tambah Khususnya Desa Memang Tidak Mau Tidak Mau Mau Ada Kewasan Yang Akhirnya Ada Ipal Ini Saya Terima Kasih Kalau Nanti Dalam Waktu Proyek 5 tahun Ini Industri Ugang Sangat Menakjubkan Ini Antara Kawasan DTJ Tengah Khususnya Di Kokoso Hingga Apa Namanya Kali Kokoso Hingga Kokroyakan Dan 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 Kami Oleh Pendel Sudah Diberi Lahat Untuk Station Untuk Station Lapangan Kalau Stasen ini di kawasan Jogja Barat, di Jogja Barat, bandara itu ada namanya Kali Kogu Woto, itu ke alas barat sampai nanti ada Kali Laksatu Lagi Kali Kutardo. Iya, jadi disitu ini memang dulu komisatnya, kembali masuk dari Ario, itu untuk komisatnya Jogja Karlagulu, pengennya dari Bandung, tapi itu tidak terjadi karena dulu yang punya kegegasan itu indokor, belum jalan, dia meninggal, karena kutus. Nah ini sekarang tim SJI yang dimotorilek Mas Are itu, menjadi berdasarkan dengan panjang WIO, jadi mungkin arahan Pak Gijen saya akan untuk membuat alasan yang apa, karena memang darah bandara itu ya Pak? Darah bandara itu. Ini Pak Tidak Lunggu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang, Pak Kriatno. Ya, jadi kita ingin nanti membuat satu kawasan-kawasan tampak udang secara berkelanjutan. Sebenarnya kawasan-kawasan ini pun bukan hanya untuk tampak udang sahabat, tapi untuk kawasan terlembut laut, kawasan budidaya lewe, nila, seperti yang ada di Pati, nila salin, dan juga kawasan budidaya-budidaya. Jadi, basisnya sekarang adalah basis pada kawasan. Pantai Selatan saya ingat yang disampaikan Pak Bambang tadi, dengan alam akum Prof. Pangso, waktu itu saya ingat kawasan itu pas dulu juga di Jogja itu tetap itu. Pas penetapan SCI Jogja itu sudah sesuatu. UGM betul, UGM. Kita ingin sebetulnya kalau pangkai selatan khususnya di Jogja kita ingin bikin satu kawasan, mohon silahkan saya, senang sekali. Jadi, kita akan bikin kawasan-kawasan ini. Kawasan itu nanti terdiri dari cluster-cluster. Di dalam satu kawasan, kawasan itu nanti bisa saja dalam satu provinsi, atau katakanlah mungkin di wilayah DIY itu, kita bikin kalau di sini ada langan katakanlah mungkin sekitar berapa? 10 ribu meter total di Jogja, baris 1 berapa? Pak Bambang, enggak tahu sepuluh berapa yang mau diberikan ke... Enggak, kalau 10 hektare dia diberikan ke ini. Tapi karena ini kawasan itu sejuk saja, Pak. Serbisa ini dulu 2015, ada seribu petak tambak sebenarnya, Pak. Ya, seribu petak. Yang kita sebut di kawasan ini adalah kawasan di dalam satu hamparan seluruhnya. Di satu provinsi atau di dalam satu kabupaten, itu ada berapa ribu hektare sih? Contoh saja sekarang kita sedang membuat di Aceh Timur, di sana ada potensi 21 ribu hektare, Pak. Kita akan bikin kawasan-kawasan. Pemerintah membuat satu model kawasan berklanjutan, yang lainnya dikerjakan oleh masyarakat, dengan kerjasama dengan lembaga keuangan, dan juga berlaki mitra, pengusaha dan lain-lain. Nah, di situ juga ada dilengkapi dengan sosialisasi. Dengan produksi untuk benihnya, ada juga pakarnya, juga ada satu unit pengolaknya, postoidnya, ada labuat jeruknya secara lengkap. Kita bikin semacam DVD nanti. Nah, di Jogja ini saya kira juga bisa. Tadi yang disampaikan konsep kita itu seperti itu. Perintegrasi sebetulnya konsep kita. Nah, terus khusus untuk manajemen kawasan budidaya tambah udang, itu manajemennya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi ini sebetulnya banyak nanti terkait dengan komitmen pemerintah daerah. Kalau di pantai selatan di Jogja ini, mungkin ada di Bantul, Kronprogo, dan juga Kebonjo ya, mungkin dan lain-lain. Nah, nanti kita ada komitmen bersama ya, Bupati itu untuk membangun kawasannya. Termasuk juga kawasan-kawasan itu adalah ditetapkan dulu kawasan yang merupakan pengembangan keberintahan budidaya. RUTR sesuai dengan peruntukannya untuk pengembangan perencana. Itu salah satu persahabatan. Terus juga komitmen daerah. Nanti kita kerjakan, dari tim pusat terhadap tim Satgas tersegiri, bentuknya. Ini dipimpin oleh Kemento Marine Fest, dan Kementerian, eh apa, kantor start presiden. itu ada. Ini, sementara ini kita tetapkan 5, eh, kalupaten yang kita buat kawasan. Total ada 100 hektare. Eh, 100 ribu hektare, Pak Pitoy, Pak. Jadi modelnya, bukan dikerja oleh peringkat pemerintah, satu persen, bukan. Nah, itu nanti kita akan buat semacam kawasan kayak tambak istik. Seperti itu. Satu kawasan, kawasan tambak istik. Nah, termasuk juga, Pak Antony Salim itu sudah siap. Jadi ini, sepertinya luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi, kita bikin model-model kawasan seperti ini. Nah, kedepan, saya kira kalau Jogja ini ingin dibuat satu kawasan, dan kemarin saya juga di-WA oleh Pak Wamin ATR BPN. Ya. Beliau, kalau nggak salah, baru dari Bantul. Kemarin. Nyampaikan kepada saya, Pak Ijen, saya siap kalau di Jogja, dukungan Pak Sri Sultan, untuk menangun kawasan bapak utang di sana, saya siap untuk, eh, apa, sertifikasi lahannya. Saya jelaskan Pak Wamin, siapa? Pak Wamin. Kalau memang Bapak siap, kita coba akan bikin model persembahan yang bisa. Ini mungkin nama kita akan citaran tapi, dari sisi tabis lainnya. Ya, dan tentu saja nanti di dalam kawasan-kawasan itu, terdiri dari cluster-cluster, ada juga sub-sub-clusternya. Di mana setiap, eh, apa, cluster itu, sudah ada unit yang ideal kali itu. Ada inlet-nya, ada outlet-nya, ada reservoir-nya, ada e-pound-nya, ada sarana-pasaran-nya. Nah, apakah di dalam kawasan itu, berapa udang sih yang, yang bisa dipanen per bulannya, ataupun perharinya berapa? Kalau diperlukan di sana ada cluster-rate, cluster-rate. Diperlukan ada e-cery, misalnya, kalau e-cery mungkin di sini ya, dari Jawa Timur, ataupun dari mana, tapi kalau memang di situ, mungkin kalau di buat e-cery, di buat e-cery. Jadi ini integrasi, gunung hilir itu, Termasuk juga, sarana-pasarana, untuk laboratoriumnya. Ini lah yang, yang kita, eh, sebut, eh, apa, berbasis, eh, kawasan. Ya. Tapi tadi, yang saya sampaikan, di, eh, awal mula, tadi itu, adalah kawasan-kawasan, tambah udang itu, untuk, eh, manajemen, berbasis sebagai kawasan-kawasan. Sampai gimana? Jadi mungkin, eh, Pak Mambang, saya kira, eh, secara semua begitu, Pak Amin, nanti, kalau, eh, Insya Allah, kalau Pak, eh, gubernur, berkenan ya, berindaklanjuti, kemarinan saya, dengan Pak Amin, kita bikin model, perkawasan, yang ada di Jogja, terus aja nih, kita tidak sendiri. nanti, nanti kita akan bertang sama, dengan, eh, UPM, ya, sebuah tinggi, dan juga dari stakeholder, untuk, bisa merancang, maupun bersama-sama. Karena saya lihat, terima kasih, Pak. Setiap kita pulun, dari bandar, di pulun Kroko, memang sekarang ini, kelihatan, gitu, ya, ada yang di tratur, ada yang di tratur, gitu ya. Saya, selalu kalau, mendarat di situ, itu selalu ditegah. setidaknya, dan saya berdoa, betul, mudah-mudahan, tampak-tampak di bawahnya, emangnya, operasional, bagus, gitu, jangan mengalukan saya. Kincir, harus jalan, Seandainya nggak, nggak jalan, terus saya, menyukai ini, diri saya sendiri, apa yang baru kemeringin, hari-hari-hari. Ya, tapi, hanya pengeringan, tapi ada riak-riaknya, gitu, poinnya di pinggir, satu orang, gitu ya. Jadi, luar biasa. Sampai saya sendiri, wah ikut, ikut deg-degan gitu. Hehehe, ikut-ikut, melakir juga. Tapi inilah yang, 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 harus ke depan kita, Ya, saya juga bangga juga. Mendarat begitu, kemandatnya, ada sekali pak, waktu itu, ya. Wah, benar-benar cipur, aku itu. Kalau mendarat itu, waduh. waduh. Waduh sekali, kita nanti, tambah, gitu ya. Itu perlu kita, kita atur, ya, yang bisa mengaturnya, pemerintah. Bisa mengaturnya, pemerintah. Dengan, kemauan, ee, pemerintah daerahnya, dan masyarakatnya, itu yang menjadi gantul. Menajemennya, seperti tadi, yang saya sampaikan, menajemen secara kolektif. Saya kira itu, yang saya benar. Terima kasih. Terima kasih. Bang, cukup ya? Iya. Jadi, ya, harapan kami, SGI Jogja, untuk mengawali semuanya, Pak, supaya bisa, talarisasi. Ini harapan kami, dari SGI Jogja, yang ditutai oleh, menantunya Sultan, untuk bisa, mendampingi, apa, keinginan, kawasan yang bisa terjadi, seperti itu. terima kasih, terima kasih, Pak, Pak, saya lanjutkan, masih ada waktu sedikit, tadi ada yang belakang, yang tanya, belakang apa yang sama ya? Ada satu yang belakang, satu aja, banyak-banyak-banyak, ini sampai jumpa, ini sampai jumpa, ini sampai jumpa, ini sampai jumpa, kurang sampai jumpa, satu aja, tapi yang belakang ini, ngacau orang dulu ya, tadi, satu aja. Atau mungkin belakang, dari SGI Jogja, Pak ya? Bika, IPM Jogja, oh iya, lanjutkan, Pak, aku sini, Pak ya. Nggak habislah. Selamat, sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terawat, Bapak-Bapak sekalian, Dirjen dan, Bapak-Ibu panelis, Maaf, saya sikit dari, Cilacat, Mbak Cimarasewu, ada sedikit saja, yang ingin saya, tanyakan, berkaitan mungkin, sudah, tadi disampaikan, atau ditanyakan oleh Pak, Santoso ya, berkaitan dengan masalah, lebih ke apa yang ini, ini, yang ini, berkaitan dengan, atau, yang di saat ini, sepakati bahwasannya, penyebabnya adalah, tibrio parahemolitikus, setelan pipi ya, nah ini, keberadaannya ya, karena ada di, seandainya sudah, masuk ke lingkungan, ke perairan, pada umumnya, hal yang menjadi, hal yang menjadi, kesulitan di lapangan, ini adalah, indikator, pada saat, sterilisasi, jadi, pada saat, mau dipersiapkan kembali, untuk dilakukan, penebaran ulang, seandainya sudah ada, sebelumnya, atau mungkin di darah, bahwasannya itu sudah ada, itu, indikatornya seperti apa, karena ada beberapa kasus, yang menunjukkan, bahwasannya, hasil ceknya, negatif, artinya nol ya, biblionya, di, pewarnaan, dengan, baik silu, maupun, greennya itu selalu nol, bahkan, coba umur 20-an hari itu, di air itu masih nol, tapi, muncul, mungkin masih, apa ya, tidak tertunjukkan di data, bakterialnya, tapi, muncul, apa namanya, muncul, kasus, mortalitas, karena, faktor itu ada, itu yang pertama, jadi, indikatornya, kita jadi sulit, kalau mungkin virus, di cek, negatif, nah ini ada beberapa, coba di, di airnya, sebelumnya, sudah negatif, di fibrilnya, sudah cek, nol, 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 di, berikutnya, nggak, apa namanya, masih muncul, eh, ada kesulitan, kemarin, coba kita cek, pakai chrome, agar, warnanya, sudah sebaiknya, memang, umuh juga, umuhnya, udah mulai muncul, nah ini, eh, pertanyaannya adalah, untuk menghambat, menghambatnya, atau indikatornya, seperti apa, yang, yang, yang pas di lapangan, terus, yang kedua, kalau tadi dikatakan, boleh Bu Naim tadi ya, ada, toksik itu akan muncul, kalau, terutama, yang, terutama, yang, sifatnya kan ini, exotoxin ya, dari luar ya, terus, kalau, seandainya, untuk, menahan, atau menghambat, warm sensing nya, itu gimana ya, ada mungkin, hasil riset, atau apa, yang mengarah, biar, corum sensing nya, itu gak terbentuk, jadi, ya, ini sudah kita minimkan, semuanya, bahan organik, sudah kita upayakan, airnya sudah, coba stabilkan, se-stabil mungkin, baterinya kan masih ada, biar, ya udah, ada, tapi, corum sensing nya, tapi gak terbentuk, dihambat, dengan, tertentu, mungkin dengan, jambi-jambi, apa. Mungkin.